Hai ini jajanan atau jajanan jago ya ini putri mandi pakai ubi ini ya pakai ubi ini ubi ini bahannya mudah banget pakai cek lengketan aja semua guna merah sama kelapa dan terbuatnya sampai videonya ya terima kasih Halo semuanya Assalamualaikum di video saya kali ini saya akan membuat makanan jadul banyak yang ada juga yang tahu mungkin banyak juga yang tahu banyak yang tidak tahu ya ini makanan jadul khas Indonesia cuman di bagian mungkin orang Melayu yang lebih tahu ya mungkin Rio atau mana nah ini kalau di Singapura ini udah terkenal banget ya putri mandi gitu ya Nah ini saya akan bikin putri mandi ubi ungu ya tapi ini putri mandinya saya yang pernah saya buat ya yang pakai pandan ini sekarang saya mau pakai ubi ungu ya jadi bahannya apa aja saya pakai tepung ketan mundung seperti ini 7-7 sindok makan ini garam secukupnya nanti untuk saya bagi untuk untuk apa itu taburannya ya nanti karena taburannya itu nanti dibalutkan dengan kelapa parut sama gula merah gula merah saya akan tambah gula hasilnya satu sindok biar ada terasa manisnya terus nanti pakai daun pandan ya dan ini panili bisa saya taruh nanti bisa juga enggak Nah untuk putrinya yang putrinya itu bahannya cuma tepung ketan garam sama ubi ungu kalau mau manis lagi sedikit tambahin gula lagi satu sindok makan cukup ya gitu karena nanti akan dibikin kayak dibaluri ya kayak dibaluri gitu gula juga sama kelapa gitu ya nanti lihat sampai akhir jadi bisa tahu Oke gimana cara bikinnya Oh ya ya untuk tepung dan ketanya saya kasih air ini saya udah siapkan lima lima ratus eh 150 mili ya jadi nanti kalau kurang saya tampak ini air anget ya jangan air dingin air anget untuk tepungnya nah ini ubinya ini saya iris seperti ini ya jadi dia tidak kecil tidak besar ditipis-tipis jadi ubi satu itu cukup dikukus ya Oke gimana cara bikinnya tonton videonya ya Oh ya saya udah siapkan air untuk merebus adonannya nanti yang becet usahakan tangan sih ya ini saya tuh sudah cuci tangan bersih dari tadi dulu jangan tak bisa cuci tangan lagi karena saya mau uleni pakai tangan ya Oke jadi ini lebih umumnya ya cuma segini aja garam ini sisanya untuk kelapa sama gula jadi biar ada ada rasa manisnya ibunya sudah manis ya tapi tidak terlalu manis jadi saya tambahkan gula lagi satu sendok makan saya tambahkan family kita suka ya kalau enggak suka enggak apa-apa di hancurin ya sampai hancur jika udah halus seperti ini tambahkan tepung-tepungnya saya makan air sedikit sedikit diuleni sampai sampai kalis ya gini saya sama pakai tangan karena pakai sendok lama banget nggak bisa rata rata jadi kalau mau pakai sendokan silahkan tapi ini saat tangan udah cuci bersih ya Oke sekarang saya mulai nih jadi bisa lihat biar banyak atau kurang air ya jadi ini mengulangi aja nggak usah tambah air lagi nah ini misalnya masih agak keras jadi tambahin sedikit saja begini ya terus digini-ginikan nanti kalau kebanyakan nanti kan takut terlalu lembek ya terus dibuleni lagi sampai lembut nah ini udah udah nggak lembek nggak juga keras ya udah rata ya diuleni nah nanti kita akan cetak seperti ini lihat kan seperti ini terus kita gepengkan seperti saya pernah bikin ya seperti ini ya nanti baru dilebus di air mendidih ya oke jadi dia seperti ini lembek tuh ya kalau masih agak 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 khas agak apa namanya putus atau agak seret berarti kurang air kalau begini nih pas ya Hai ini sisa airnya 100 150 jadi saya pakai 100 saja ya ini semua sampai habis baru direbus kayak rebus undi-undi ya ini terakhir oke sekarang kita rebus ini air yang udah mendidih banget kita masukin uninya ya kita masukin nanti kalau udah ngutang dia akan ternyek seperti bikin undi-undi ya ini semua sampai habis nanti dia akan ternyek sendiri ya seperti undi-undi itu nanti baru kita angkat terus baru kita bikin rondingnya manisnya ya nah ini udah terangkat ya sudah ternaik tapi jangan langsung diambil ya karena kalau belum tentu makan kalau udah ternyek ya lalu beberapa menit lagi baru kita angkat ya oke nah ini udah saya diamkan beberapa menit biar matang sempurna tapi sekarang saya mau angkat ya airnya tidak ada ya tidak terikut ini sudah saya angkat semua ya seperti ini nah sekarang kita tuang air ya kita masak gulanya cukupnya aja karena kalau tidak berapa manis ya oke sampai gulanya terus kita tambahkan ini ya kelapa kita tambahkan daun pandan sama kelapanya jadi kelapanya biar matang sekalian jadi kita masak sekalian ya nggak usah nunggu sampai cair gulanya biar kelapanya matang juga nah ini sudah seperti ini jadi kita masukkan nah ini sudah seperti ini kita angkat ya nah ini hasilnya udah jadi udah hias ini ataupun boleh ditaruh di tempat untuk dijualan ya